Halo gue Randy, di depan kita kali ini sudah ada charger baru sih kayaknya, ini Vention 65W, gue baru lihat juga yang model lebar, kemarin modelnya memanjang kayak merek-merek lain ini Vention udah brand lumayan ya sebenernya, nah ini langsung kita coba aja ya, ini gue beli lagi diskon jadi 200an atau 300an gitu, nanti gue tampilin aja ini ya harganya, ini materialnya, single portnya bisa 65W maksimal, kalau USB nya maksimal di 60W, kalau 2 port, dia 45 plus 20, 45 plus 18, atau 15W, C2 sama USB nya kalau pakai DG3 nya, 45W plus 15W di C2 sama USB kalau toko, port nya lumayan banyak ya, cuma gak dijelasin PPS nya ada gak sih PPS nya, disini juga gak dijelasin nih, dan kita coba cek aja langsung buka ya ini ada garansi nya, security port nya harusnya kalau udah gini-gini kan gak perlu harus video unboxing ya, bingung gue kadang-kadang oke udah, gak tau-betapa apa lagi, gak ada kabel ya jadi jadi cuma charger nya doang lumayan kecil untuk ya lumayan kecil sih untuk 65W walaupun ada yang lebih kecil lagi biar fokus ya jadi kita langsung coba cek aja, ini port nya dia warna biru semuanya kalau charger-charger bermerek-bererek, gue entah kenapa malah ngiring ya, dia gak lurus, kalau charger-charger murah dia malah lurus, gue gak tau bener gak tuh soalnya pengalaman beberapa kali dia seperti itu kita langsung coba dari berat nya dulu 100 anggap aja 150 ya 148 gram ini 45 kali 31 kali 91 panjangnya tingginya 91 anggap aja 91 ya ya ini gue ada beberapa 65W jadi kalau yang baru-baru memang udah kecil-kecil kayak gini ya, udah bisa kecil-kecil udah bisa slim kalau lebar, dia lebaran S-Hagger ternyata dia lebih kecil, cuma dia lebih tebel sedikit dari S-Hagger kalau ini dia kecil tapi lebih tebel kalau ngomongin volume mungkin jatoh-jatohnya sama, nah kita lihat beratnya aja lah kalau gitu ini satu U-Green S-Hagger sama Fension ya 134 beratnya kalau pakai kakinya 142 cuma gak gak penting juga ya ini S-Hagger 107 8 dan ini Fension 148 jadi paling berat di Fension ini bisa jadi biasanya ada heatsink-nya yang biasanya bikin berat kalau dari bobot sih paling berat ini protokolnya dulu gue cukup ambil yang C2C-nya aja ya kalau ngomongin protokol ya karena umumnya juga yang dipakai itu C2C yang USB itu jarang jarang sekali kita pakai ini gue pakai kabel PX yang 240 Watt kita coba di dua nanti di FNB48 sama Powerjet ini PD Trigger PPS-nya itu 11V 5A PPS-nya 11V 5A jadi ini bisa buat ini ya Samsung 45W ya kalau ngeliatin Samsung 45W 11V 4,5A itu biasanya udah bisa video 6 tadi udah liat Samsung UC lengkap Vox SuperVox wajar nggak lengkapnya cuma di SuperVox nya ya biasanya lengkap PD Trigger tadi video nya udah 6 udah kita lihat juga tapi biasanya kadang suka ada yang ngumpet ini 6 ya yang pasti kalau udah begini udah bisa buat Samsung Samsung 45W maksudnya CPS CPS ya oke juga ya coba ini PPS-nya juga sama buat video nya sama-sama 6 ya oke oke yang menarik jadi buat pengguna Samsung 45W ini bisa karena banyak nyari Samsung 45W kalau kalian cekin akom, akom jaman dulu bisa, cuma saya tidak tahu kenapa yang saya dapat itu tidak bisa, oh sorry, saya sambil cekin ini pemasaran juga yang usb2 nya yang jelas kalau 65W nya sudah sesuai mau c1, mau c2, sama-sama bisa untuk Samsung 45W jadi dua-duanya bisa kita coba tes kakinya saya pakai sandal ini nyalanya ada main terang, kita coba balik oh ini lebih terang lagi yaudah pakai ini dulu coba ya, yang terang banget tidak sih, saya tes disini juga tidak saya tes disini juga tidak masih 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 ada di tik, di tik, sedikit banget termasuk aman lah masih termasuk aman teman tapi lebih baik yang pas redupsi posisinya ada sih berasa, kalau di bagian sini masih berasa ya bagian sini masih berasa bagian sini masih berasa bagian sini masih berasa bagian ini kalau di tangan kalau di tangan ini tidak berasa kalau di tangan ini kembali ke kalian kalian memutuskan saja mau apa tidak cuma sekarang kita coba cek ketahanannya sambil nanti saya coba tes panas pas di charge ke laptop ini saya coba sambungin ke HP saya dulu kalau ke Xiaomi 65W masuknya quick charge cuma biasanya ini baterai nya lagi besar jadi mungkin tidak bisa maksimal saya masih yakin minimal 27W harusnya masih bisa dapat kita coba ke ke EQ12 nah ini di 5V doang tidak naik nah ini baru naik wow masuk ke 36W 36W 37W mantap jadi kalau jaman dulu BBK Group ribet nyari charger sekarang sih sudah tidak terlalu lah ini saya cukup kuas banget sama EQ12 nyari charger nya gampang karena memang tidak harus 120W nya ya karena 120W kan dia naik turun juga nah sekarang kita coba ke laptop kita coba ke laptop kalau ke laptop laptop itu memang laptop saya ini masuknya selalu 52W selalu 52W nah ini kalau misalnya kita charge beneran real tidak bisa dapat masuk 45W jadi kita coba dulu 9 kalau begini masuk 20W satu yang satu ini dia pasti nge-restart dulu disini masuk 45W harusnya ya sekitar 40W 42W ini harusnya masuk 20W 20W oke tambah lagi untuk ya ini kalau sudah begini dia tidak keluar ya class charge nya tidak keluar charging biasa kalau barengan kalau nge-charge ke restart itu wajar ya oke ini masuk 8W ini mungkin masuk cuma 6W karena dia bilang claim nya 15W dan ini sisanya di 42W oke oke eh gue coba jamin aja dulu kita paksa kita lihat sepanas apa 15 menit aja deh 15 menit ya coba ini 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 kita coba tembak suhunya di 36 ya suhu ruangan di 31 oke kita coba cek suhunya dulu 5 menit sudah di 45 44,5 ada yang 48 bahkan sorry ya udah ke 49 ya baru ke baru 4 menit oke gue coba sambil lihat-lihat Shopee dulu lagi ada yang menarik tadi oke sekalian nih cek out lagi nih lagi diskon gede lagi diskon gede lagi diskon gede sama ini barang juga menarik banget ya Rp20.150 yang jadi ini bisa buat bisa buat ini juga bisa buat yang apa namanya Xiaomi 120 watt jangan lupa pake diskon nya Shopee Rp10.100.000 saya pilih poker group dulu jadi baru mengambil raw power 65W cuma Rp 113.000 ini tadi kita beri berapa? kalau ini Rp 221.000 tapi ini sudah lumayan sih cuma kalau disuruh pilih, saya tetap lebih pilih saya lupa pakai mic, kacau juga kita cek lagi, ini sudah 11 menit disisi sini itu bisa sampai 58 derajat sisi kirinya sebelahnya 59 derajat kalau segini saya masih termasuk wajar tidak usah terlalu pusing 50 52 derajat kalau menurut saya masih aman-aman saja 10 menit sudah bisa menggambarkan sudah lumayan cepat 15 menit itu sudah kemarin saya pakai ini itu bisa sampai 68 kalau tidak salah ada di group saya lupa saya coba cari dulu oh, seger habis ngecas ini laptop itu sampai tembusnya ke 73 berajat celcius cuma kalau saya sudah pakai memang pakai saja tidak kita pegang tapi kalau bisa tambahkan kipas lebih aman si Eko yang share malah si Eko malah ini belum beli kalau saya pin follow dulu biar cepat biar pada sadar kalau ada promo-promo seperti ini itu wajib kita ingatkan ke kalayak ramai kita lihat review nya iseng-iseng saja 51 terjual kualitas patent ini kalau ini pakai instan hari Jumat Senin baru dikirim untuk pembatalan kebukan barangnya ekonomi sesuai kebutuhan so far bagus quick charge saya tidak masalah saya pakai F4GT quick charge saja sudah senang bisa kencang juga tidak usah terlalu dipusingkan quick charge itu bisa tembus ke 67an 60an watt jangan salah kalau di xiaomi terus 20 watt oke lanjut oh si ekonya juga sudah co ini buat ke laptop juga bisa Lenovo kita coba cek ini sudah ada yang review juga sudah sudah 15 menit ya tanggung baca ini dulu kalau terbaca di aplikasi Lenovo hanya 60 watt sudah pakai kabel PD tetap begitu tidak masalah kalau memang tergantung laptopnya juga nah ya bener karena beberapa laptop yang 65 watt juga kayak gini masuk 45 watt juga sudah ngecas masih jalan masih bagus tapi balik ke laptopnya lagi garanti ya garanti 18 bulan tinggal cek nyetrumnya aja nyetrumnya banget atau enggak kalau banget tuh sebenarnya gue males kalau ini gak terlalu e-seger juga gak terlalu kemarin oh kita coba cek dulu kebanyakan ngomong 60 belum nambah terus berarti ya gue tambahin aja waktunya gak apa-apa sampai 64 gue hajar sampai penuh kali ya ini tadi dari 20% biar cepat gue cabut aja yang lain sama aja kan dia kerjanya maksimal di 65 kalau ini kan dia di 45 plus 15 dia jalannya di 52 ya 22 watt ada satu hal yang belum kita tes nanti kalau dia hajar ampere gede dia ngedrop apa enggak kita siksa mestinya itu dulu ya sebelum kita panasin oke kita lihat kalau waktunya dia udah turun ya udah mengecil karena dia udah lebih dari 80% ya seengkanya target dari 20 ke 80 sudah tercapai lah ini aman jadinya max nya dia tadi sampai di 64 ya kalau ini sekarang pasti sudah turun lagi karena waktunya sudah mengecil juga ya sudah turun tapi masih di 62an kalau ngomongin panas ya memang panas tapi menurut gue segituan untuk charger masih wajar ya oke, kita setan dulu, cabut kita coba siksa dengan ampere yang besar gue hajar di 20 volt aja biar langsung cepat max nya 3,25 ya nge drop nya sedikit ya nge drop nya sedikit dari 20 volt ke 19,9 asik, ini yang gue suka ini sudah 2,9 ampere masih 19,9, ini charger yang gue suka nge drop nya sedikit 3,25 3,27 masih 19,8 sekian masih oke di maksimum nya kita coba beberapa saat langsung kita siksa ya langsung kita siksa kuat nya kita gedein free start jadinya mati jadinya mati oke dan gawat ini gue juga mati a-a-o kita matikan dulu jadinya mati pdcd trigger kita tambahkan nya sedikit 3.5mm pun dia masih 19.8mm ini 0.4mm baru nge-drop ini langsung ter-start tapi dia bukan tipe yang langsung nyala lagi dia mati tapi tetap ada arusnya, tapi saya tidak perlu cek jadi arusnya berapa ini oh ini sisaan doang misalnya tetap ampernya gede, dia tidak mau naik voltasenya tidak ada oke, saya coba pps nya gps itu biasanya jalannya di 5mm kalau pakai beginian kecuali kalian punya trigger lagi mau di hajar ke berapa ini harusnya bisa ke 5A ke 5A, oh sudah biru kalau saya hajar tetap jalan di 1.2mm, 1.8mm oh, mati ini juga mati jadi pps nya bisa jalan di bawah 3.3mm, saya jadi agak ragu tapi jarang kalau pps itu balik ke hp nya ini ya, support apa enggak ini ke restart jelas, kalau saya pencet-pencet, saya balik ke 5A oke, kalau keamanan berarti kalau lihat ini ini, dia ada keamanannya ya, jadi kalau ada lonjakan ampere dia langsung mati oke cukup bisa gue rekomendasikan, memang ada dikit-dikit lah di sini ini, cuma kalau buat ke tangan tadi aman, jadi enggak terlalu masalah buat gue oke, hangat lumayan panas kas nya ini sih, kas nya makin kecil, pembuangan panas nya juga makin kecil aku penasaran kalau ini S-Hagger dulu, gue lupa ini udah pernah test ini atau belum kalau S-Hagger, pps nya begini ya, dia ada 7 video nya 7 ini enaknya kalau pps nya 2, dia bisa main di 11V 4.5A atau 21V 3A, cuma ini sayangnya cuma 4.5A ya bukan 4.5A cuma tidak apa-apa lanjut kita coba hajar dulu 20V nah, beda ya kalau Fension tadi masih di 19,8V hajar di 3V ini 9,8V, ini 9,5V, bedanya segitu jadi 0,3V, turunnya segitu ini coba kita hajar kalau yang bermerek-bermerek sih aman lah tidak terlalu pusing cuma kalau yang murah-merek biasanya kalau TASU nya doang nge-drop sudah beberapa kali gue tes charger sih seperti itu ya bisa masuk rekomendasi ini juga menggambarkan kekuatannya menggambarkan build quality nya panasnya tidak terlalu panas panasnya kesebar oke bisa masuk ke rekomendasi selamat menikmati selamat menikmati